bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali di channel Kang FJK kali ini kita mau melakukan uji coba kembali atau instalasi kembali remote universal hari ini saya ingin menjelaskan kembali walaupun di video sebelumnya sudah pernah kami tayangkan kami sampaikan ini berkaitan dengan instalasi remote universal remote universal ini bisa kita pakai untuk apa saja bisa untuk seberbagai macam alat elektronik yang kita gunakan bisa lampu atau dipasangin atau yang lain-lain prinsipnya dia menjadi saklar jarak jauh nah proses instalasinya bagaimana ini ada dua alat ini remote yang ini receiver nah receiver ini ada empat kabel teman-teman saya jelaskan kembali empat kabel ini yang kabel hitam adalah kabel untuk netral kabel putih dan kabel kuning adalah kabel untuk beban nah kalau kabel yang putih ini adalah kabel sensor ini sensor ya kabel sensor tidak ada hubungannya dengan sumber arus ini yang sensor untuk receiver dari remote nya ini jaraknya kurang lebih bisa sampai lima meter atau sepuluh meter kalau nggak salah ini sensor ini sedangkan kabel merah ini adalah kabel fase nah kabel ini sudah saya hubungkan dengan arus kita lihat ini yang netral ini yang nyala ya kelihatan nggak ya oh nggak kelihatan saya miringkan nah nah nyala ya ya berarti ini sudah ada arusnya arus 220 sudah masuk ini yang negatif ini yang positif ini yang netral ini yang fase masuk ke sini kemudian untuk bebannya ada dua yaitu di channel kabel warna putih itu untuk tombol A kemudian di channel B kabel warna kuning contoh misalkan setelah terintalasi seperti ini kabel putih ini kita hubungkan dengan kebeban kabel hitam yang satunya juga kebeban ini nanti yang mengandung arus ini yang netral jadi kalau sudah seperti ini setelah terintalasi seperti ini ketika kita tekan tombol A maka karena ini koneksinya dengan lampu lampu akan menyala nah seperti itu kalau kita tombol A lagi dia akan mati kalau yang tombol B ini yang sebelah sini yaitu yang kabel kuning nah kabel kuning nyala ya kelihatan nah itu nyala kabel kuning kalau kita tombol lagi mati nah ini yang nanti akan kita aplikasikan ke van indoor AC yang saya hanya ambil motor motor van nya saja karena kebetulan evaporator nya sudah bocor kemudian modul lamanya juga sudah rusak nanti ini saya akan aplikasikan ke van indoor sehingga nanti di van indoor kita bisa ambil untuk apa unit indoor kita ambil van nya dan bisa kita gunakan sebagai kipas angin ala AC dengan menggunakan remote oke oke nanti kita buat videonya oke teman-teman ini unit eh indoor AC yang akan kita pasangi remote universal di dalamnya cuma ada van nya saja ini sementara saya pakai kita digunakan saklar seperti ini sebagai saklar seperti ini untuk menghidupkan dan menyalakan kita ganti dengan menggunakan remote universal pertama kita lepas dulu stop kontaknya oke lalu kita buka casing nya oke ini setelah kita buka cover nya dalamnya seperti ini teman-teman jadi hanya berupa van saja dan motor van ini rakitannya seperti ini ada kapasitor van untuk menggerakkan kemudian motor van dan ini rangkaiannya nah nanti yang akan kita hibungkan adalah ini kabel yang ini ya kabel dari sumbernya ini sumber ini yang kita rangkai ke apa receiver remote universal nya oke ini sudah kita rangkai ya teman-teman jadi ini sumber dan sumber arus masuk ke sini nah ini keluar ini sumbernya itu yang positif ini nah ini yang ke kabel merah kabel merah seperti yang tadi ya terus yang birunya ke 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 ini ke negatif nah ini kabel yang biru dapet ini nah kemudian yang dari van yang masuk ke apa yang awalnya langsung ke sumber kita dapatkan ke ini ke kabel putih tadi sebagai beban nah ini kabel yang apa apa untuk sensornya kemudian untuk yang tadi ada kabel hitam ada dua ya ini yang tidak kita pakai ya kabel hitam yang dua cukup kita ambil satu saja yang masuk netral jadi satu ini netral jadi satu disini eh maaf ini ini nah netral jadi satu disini netral jadi satu oke tinggal kita rapikan terus kita tutup kembali covernya untuk receiver ini saya cepitkan disini saja cukup ya oke 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 kita tes teman-teman wah semburanya banter sekali karena memang tidak ada apa setelan kecepatannya itu saya langsung aja di jumper aja sip berfungsi ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih